Hai kan hari ini berloyohan jay berloyohan jadi ngeceprek-ngecepreknya nggak bisa sama ya nggak bisa semangat ya karena masih lemes bujuan di sana mana sih ini kiri ah 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 dari tadi untuk saat ini omek mv kebumen belum ada intro jangan lupa subscribe supaya lebih semangat dan bisa membuat intro oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel omek mv kebumen yaitu channelnya om kebumen cuy enjay hahaha oke kita reading lagi hari ini ya dan hari ini kita keluar jalan raya langsung ada operasi anjay hahaha operasi lintas jaya cuy oke selamat pagi pak polisi selamat pagi selamat bertugas ini yang ketangkep ya cuy ya anjay nggak apakah gua mau ketangkep atau enggak ini ya ini di sub tapi ya enggak ada pak polisinya kali ya tapi enggak tahu di depan nanti ya cuy ya depan mungkin ada pak polis sebelah kanan sebelah kiri full ya ada ada untuknya untuk polisinya sebelah di kanan ya sebelah di kanan lagi anjir bedek-dekan soalnya cek kalau ada operasi kayak gini ya anjay pokoknya hahaha sebenarnya aku juga lengkap cuy tapi namanya orang ya kalau lihat kayak gitu kenapa deg-dekannya waktu asli sebenarnya aku lengkap cuy kota sudah pembukaan belum ya aku tadi udah pembukaan belum ya nyampe lupa bantir ya ulangi layak saya takut lupa begitu ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Mekan BK bumen itu channel yang maka bumen cuy enjay hahaha ini gua posisi berada di Jalan Raya Vekasi ya cuy ya ini rute kali ini gue mau ke daerah Cikarang lagi cuy perumahan KSB ya oke di sini gua juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah support selama ini dengan cara subscribe like dan komen ataupun dengan cara apapun ya cuy ya di sini gua nggak bisa membelas kebayang kalian gua hanya bisa mendoakan kalian semoga kalian sehat dan sehat selalu amin dan untuk kalian yang baru menemukan channel gua gua mau dukungannya dengan cara subscribe like dan komen supaya channel gua lebih baik lagi kedepannya dan gua lebih semangat lagi dalam membuat kontennya cuy ya terima kasih cuy oke cuy kita sudah di patung gerda ini perbatasan Bekasi dan kota Jakarta Timur ini ya abangnya lagi ngeker ngeker jalanan ini baru sempet ngevlog lagi gua ya cuy ya harus sempet bikin konten lagi kemarin gua habis tepar cuy habis sakit cuy dan kemarin gua ya di rumah doang istirahat ya kali ini sebenarnya juga belum pulih banget ya tetapi berhubung apa ya berhubung punya kewajibannya itu bekerja J kalau kelamaan istirahat yang enak ya makanya ini walaupun belum pulih banget sebenarnya ya tapi ya udah laku berangkat kerja walaupun santai seperti ini yang kita santui aja perjalanan hari ini juga karena ya lumayan jauh perjalanan hari ini ya jadi rutenya ke Cakum Cikarang ini ya Cibarusa perumahan KSB ya kita lewat sini sih masuk ke kota harapan indah dulu ya kelamaan kalau nungguin lampu merah cuy dan hari ini beloyo anjay beloyo cuy jadi ngeceprek-ngecepreknya nggak bisa nggak bisa apa ya nggak bisa sepanget ya karena masih lepas gua cuy jadir banget karena aku kemarin sakit itu Pak menggorokan pun sakit banget cuy palanya pusing ya loh kasihan banget ya atau vlog pemula itu berpemula sedang berjuang pakai cara sakit hahaha ya salam tapi nggak apa-apalah karena ini ya proses yang harus gua jalan ya cuy harus bersabar cuy oke cuy berhubung kita posen ya dengan jalanan sini ya kita sering banget ya video di jalanan sini kita skip aja ya cuy ya kita skip kira-kira nanti yang udah jauh lah cuy sampai ketemu nanti di depan Sonya yang jauhan jauh oke cuy kita sudah di jalanin speksi Kalimalang ini masuknya udah ke daerah Cipitung cuy bekasi Cipitung ya jahit ini suasananya mendung lagi cuy anjir banget ya kemarin seharian gua udah sakit di rumah cuy udah sakit kebanjiran lagi rumah gua cuy anjir banget ya soalnya perempus cuy dari tembok itu bocor bocornya itu dari tembok cuy jadi ngalir anjir banget gua panah badan gua lagi mikil lagi meriang pakai acara nah banjir anjir banget ini malah ditambah ini mendung lagi cuy ya salam oke cuy bagaimana di kota kalian apakah hari ini lagi musim hujan juga atau gimana cuy kalau di Jakarta itu lagi musim hujan dari kemarin hujan deris ya cuy ya Jakarta banjir kemarin jalanannya cuy ya ya walaupun kemarin gua di rumah doang tapi gua mantau cuy mantau mantau channelnya si Ari kebumen itu dia malahan dapat kebanjir cuy dan juga ya dan ini gua ke daerah Serak Cibarusa dan disini mendung lagi ya cuy ya juga mulai rintik-rintik sih cuy ya semoga kehujanan cuy lah dan ini kita nanti masuk ke kawasan lagi ya kawasan MF 2100 cuy tapi hari ini lewatnya lewat sini cuy lewat depan full sinar cuy ya cuy nanti cuy kita ke kanan ya ke kawasan MF 2100 ya nih kalau ke kiri ke arah Jigitung ya pasar induk-jigitung cuy ini di depan full sinar jaya ini full sinar jaya sebelah kiri ya ini masih sepi cuy ya untuk kalian yang mau pulang kami sekarang aja ke sini cuy mumpung sepi cuy dan sebenarnya kalau kita lurus bisa ya cuy ya tembus ke tegal gede cuy tegal gede nanti putar balik ke kanan itu ke arah Ejib gitu ya tapi berhubung kalau kita lurus itu kejauhan cuy kita potong jalan di sini aja ya kita masuk ke kawasan jalan MF 2100 gitu ya enggak papa kita lewat sini lagi aja ya padahal baru kemarin kita lewat sini ya tapi enggak papalah karena emang jalur keluar ini kesini ya cuy ya dan ternyata ramai cuy jalanannya ya parah nih hati-hati jalanan berlubang jalan berlubang cuy jalan terlupa untuk memberikan ini sebelah kiri ada Mas Pion Kencana ya PT Mas Pion Kencana cuy kita masuk ke kawasan industri 2100 cuy oke kita ke kiri Jaya ini udah masuk ke kawasan MF 2100 dan sebelum lewat disini boya mohon maaf kalau di sini emang anginnya kan kenceng ya cuy ya pasti suara noise nya berisik itu ya mohon dimaklum ya cuy yang gila karena disini hanya benar-benar kenceng lucu ya ya ini ada banyak lagi cari kerjaan tuh nyari lohan gue inget jalan dulu pake temputih jalan-jalan disini ya selesai oke untuk kalian yang belum tahu PT AHM ini sebelah kiri ya ini AHM di jalan Kalimantan ya cuy ya PT Astra hodamotor ini sebelah kiri cuy ya untuk kalian yang belum tahu gua kasih tahu aja ya cuy ya untuk kalian yang udah tahu ya udah gimana hahaha dan untuk kalian yang karyawan di sini ya selamat aja anjir banget hahaha cita-cita dari sekolah ini masuk di sini cuy ahm gitu ya anjir tapi enggak masuk asuh nyebrang sembarangan asuh asuh ini cuy pabriknya mah gede banget ya luas cuy disini Astra hodamotor ini sebelah kiri ada PT Denso ya cuy ya ini juga PT yang Bonavit ya cuy jadi untuk kawasan MF 2100 ini pabrik pabriknya atau perusahaan itu Bonavit semua disini ya cuy kebanyakan itu pabrik Bonavit cuy tapi sayang seribu saya gue nggak pernah kerja disini cuy jadi banget ya ya selam ini sebelah kiri juga ada PT Yamaha ini jadi ada Yamaha dan Denso ada AHM ini ya di kawasan ini cuy ini yang mahal disini tinggal tau yang memotor apa ya musik berapa aku ya cuy ya jadi kita masuk jalan Irian kita sekipasnya nanti langsung sampai di kamasan KSB aja ya cuy ya di perumahan KSB daerah Syarokji barusan cuy ya oke cuy sampai ketemu nanti cuy di sana mana sih ini ke kiri udah disana tadi bareng lah bareng ke tadi Oh megaregensi lupa sendirian tuh Oh ya wes lah lanjut ya Oh sendirian Oh yes Oh ya wes ah 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 dulu katanya Taman Buaya ini Woy ini tempat Taman Buaya ada ke kiri Perumahan Woy tuh kecil ya Jadi di sebelah kanan ada Taman Buaya ya cuy ya kalau kalian macem-macem gue lempar ke sini Taman buaya maka di dalamnya banyak buaya atau gimana ya apa seperti yang enggak ngerti ya apa cuma nama doang Taman buaya tapi dalamnya nggak ada buaya juga nggak ngerti cukup kalian yang paham ya apakah ada buayanya di dalam atau nggak ya kita masuk ke sini juga SP gue udah nyampe sono kelabasan nggak ngeliat di sini ada mobil banget yoga enggak tahu yoga sama yoga tahu Alhamdulillah dari tadi oke berbahaya di sini dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh